BOLONG PASIH! BOLONG PASIH! BOLONG PASIH! BOLONG PASIH! BOLONG PASIH! Akan kita tampilkan, yaitu Dongeng. Beliau ini namanya Bang Sabir. Beri tepuk tangannya beri dia dulu dong. Untuk penampilan dari kakek beliau. Selamat menyaksikan. Adik-adik, yang ingin mendengarkan Dongeng, mari merapat bersama kakek beliau. Mau? Mau boneka? Tentu dengan satu catatan, dengarkan Dongeng kakek, akan ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab dengan benar dan tepat akan dapat boneka mungkin satu-satunya di dunia. Karena apa? Karena dibuat dengan ketulusan bersama adik-adik sendiri. Tadi saya buatnya di bawah setelah makan siang, saya ngumpulin beberapa anak-anak yang bermain. Jadi yang membuatnya adalah anak-anak kita. Kenapa saya mendonging dengan kardus, dengan sarung? Karena biar memudahkan saya kalau keliling di kabupaten kota, tidak perlu harus membeli bonek. Cukup dengan peralatan atau limbak, ya kebetulan saya adalah salah satu pendongeng di Indonesia yang menggunakan barang-barang limbak. Karena barang limbak punya potensi untuk kita bisa kita gunakan sebagai salah satu alat peragas Dongeng kita. Mari merapat anak-anakku. Mari, coba lihat antusias mereka terhadap Dongeng Nusantara. Tepuk tangan untuk mereka. Mari, mari, ayo. Merapat, berapat. Kesini lagi. Kesini, ayo. Yang mau dapat boneka. Ada satu hal yang membuat saya bangga di festival Pasir Ungan Purul 5. Tadi kakak kita, host kita atau MC kita bahwa Ungan Purul 3 ini bukan milik masyarakat daya saja. Iya, betul. Tapi ada anak-anak Indonesia. Anak-anak bukan barang. Ada bugi tadi saya dengar. Mana yang dari bugi? Mana dari bugi? Wuih. Dari Jawa? Wuih. Dari mana lagi? Dari Banjar? Dari Banjar? Dari Banjar? Kepuk tangan untuk anak-anak kita. Ini merupakan sebuah kebanggaan, keterharuan saya salah pribadi. Bapak kita ayah anda kita. Bapak Sudiman. Memersatukan tusan para lewat kebudayaan ini. Betul ya Pak ya? Inilah anak-anak kita yang akan melanjutkan generasi selanjutnya. Untuk melestarikan budaya lusan arah. Betul? Betul. Mau mendengarkan dongeng? Mau. Sudah siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walai Tu. chtu. Semang sejati buat kita semua. Neng- Going, neng. Neng-Neng nung, neng-Neng nung. Listan Very Dongeng harus difidayakan. Neng-Neng nung, neng neng nung. Coba Sekali lagi Betul? Betul Sekarang kakek mau tanya Hewan atau ikan apakah itu? Hewan Ada yang bilang pesut Ada yang bilang paus Ada yang bilang apa? Lumba-lumba Tapi yang jelas anakku Ini adalah Satu ekor ikan pesut Yang sekarang sudah mulai langkah di dunia Konon Ikan pesut ini hanya bisa dihitung dengan jari Dimanakah dia hidup? Bukan di lalu Nah itulah pentingnya kita mendongeng dengan anak-anak Mereka belum tahu rupanya Ikan pesut ini hidupnya di sungai Ma-Mah-Mah-Mah-Mah-Mah-Mah-Mah-Mah-Mah-Mah Ikan pesut Ini warnanya Ini warnanya abu-abu Lebarnya diameter atau badannya kurang lebih 75 sampai 1 meter dengan panjang 1,2 atau 2 lebih Nah Kenapa kakek menjongi tentang pesut? Karena Sebenarnya Hampir semua anak-anak tidak ada yang tahu Siapa pesut Mahakam sebenarnya Konon dalam cerita itu Pesut Mahakam ini jermaan dari dua ekor anak Bukan dua ekor ya Dua orang anak manusia Taruh lah Namanya adalah Lintang Dan lantai Siapa namanya? Lintang Ini namanya lintang Lantai Bersahabatlah dengan mereka Kalianlah yang patut memelihara dan menjaganya Sekarang Kakek Mautai Siapa yang mau melestarikan pesut Mahakam? Kakek merasa senang dan bangkit Oh iya Kalian juga harus tahu bahwa Kakek mempunyai seorang cucu Bernama Prabu Siapa namanya? Rambu 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 ini Adalah sosok anak Yatir-Yatir Yang tinggal Di sungai Di belakang kita ini sungai apa namanya? Sungai Telaki Muara Telaki Luar biasa Luar biasa Siapa nama Muara Sini Rangga Maju Rangga Rangga Di belakang sungai kita ini apa nama sungainya? Sungai Muara Telaki Sungai Muara Telaki Dari mana engkau tahu bahwa sungai itu bernama Sungai Muara Telaki? Sungai Rambu 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 Kalau ada teman-temannya diajak Tidak boleh membuang sampah Kalau ada yang membuang sampah Makan Jangan buang sampah di sungai kami Sungai kami tidak boleh kok Harus bersebut Kalianlah yang menjaga sungai ini jangan sampai kok Siapa namanya? Ini siapa namanya? Lintang dan lanti Berenang-renang Di sungai Telaki Bersama alam dan hutang Dan tiba-tiba saja Ada segerombol Orang-orang yang ingin menunjukkan alam Tiba-tiba Seburuk enggang di atas pohon melihat situasi itu Cepat-cepat menggabarkan sang rambu Rambu Ada orang-orang yang ingin menghancurkan alam Sera Hasilnya Sang tecut pada saat itu menjaga Kerenang menghancurkan CAN và Recht Terangu Ada orang.. Yang ingin menghancurkan dari alam ini Wah, ini harus kita laporkan kepada polisimu Tanyang menjagamu Akhirnya apa yang saya lakukan Utanku kembali diselamatkan dan dijaga oleh Ram Nah, betapa perlunya kita menjaga alam Kalau bukan kalian Siapa lagi yang akan melestarikan alam ini Agak tetap terkap? Oke Pertanyaannya Ya, untuk ekika Pertanyaannya Nah Siapa yang paling cepat yang dapat Dan ingat Boneka ini satu-satunya di dunia Ya Belum tentu akan dibuat untuk yang kedua kalinya Walaupun terbuat dari kardus Tapi mahal harganya Betul? Ya Nah, Bapak dan Ibu Tanpa maksud mengurui Sisihkanlah waktu mendomain Sembulan sekali Dengan anak-anak Agar anak-anak tidak lalai apa Lainan bermain game Ya Jangan bermain game Bermain game Bermain game Pertanyaannya Siapakah Siapakah Nama tokoh Anak yang melestarikan dan menjaga Sungai Palatir Karena dia yang tercepat Sekarang pertanyaannya Siapakah Siapakah nama tokohnya Ram Yang menjaga Banyak anak ini Sangat menyimak Di antara Anak-anak yang lain juga Menyimak ya Cuma Kalah cepat Ramu Maukah kau Bersahabat dengan Siapa namanya Siapa namanya Siapa namanya Patut Aku adalah Rambu Aku adalah Penjaga Bukan rimba Di suketa lakil Maukah kau Bersahabat dengan Mau Teluk Aku Silahkan 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 Nah Jauh yang dapat ini kakek Iya Gerogot Dari mana Dari gerogot Dari gerogot Dari gerogot ya Luar biasa Pertanyaan kedua Siapakah Nama Saekor Ikan Besut Ini Ini yang lebih cepat Kamu cepat Cuma Sudah Dapat Siapa namanya Mada Siapa nama Pertanyaan ini Lan Lanting Betul Lintang Lanting Ting 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 Nah Inilah Seekor Ikan Petut Makan Yang akan Bersama Siapa Manda Bawalah Mimpimu Bersama Lintang Dan Lanting Dengan Seekor Ikan Petut Memahkan Iya Tepuk Terima kasih Cukup singkat Dongeng Dari kakek Semoga Ada manfaatnya Buat kalian Ingat Ingat Panjang umur Kakek akan datang Kembali lagi Untuk Mendongeng Sama kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Salam Iya berita Putaran yang beri Untuk Pakai Bayau Bersama